selamat menikmati mana mas ya mas ampun manusia ampun ampun saya dulu manusia ampun 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 Apa yang memang kamu sudah lakukan? Jika benar kau tidak ingin menghukumku Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi manusia Ya sudah, berdiri dulu Jangan di sini, jangan di sini Bagaimana? Bisa dulu ya, Jawa Apa yang sudah kamu lakukan? Saya Sering memberi nomor tokel Sama manusia-manusia yang meminta Jadi manusia sering datang ke tempatmu Meminta nomor tokel Nah Memangnya yang kamu berikan itu nomor yang benar Apa bisa? Saya selalu memberikan nomor yang tepat Karena jujur saja manusia Bagaimana? Sebenarnya Saya ini Mempunyai kelebihan Mengetahui apa yang akan terjadi Satu hari yang akan datang Kamu punya Seperti indra ke enam gitu? Benar sekali manusia Gini Coba saya tes Tadi siang Atau tadi sore sudah ada yang ke sini Sudah Ini jam berapa? Jam sepuluh Ini jam sepuluh Ini biasanya nganuh jam berapa masuk? Jam Jam sepuluh Jam sepuluh Jam sepuluh Ada ya jam sepuluh Jam sepuluh ya? Kayaknya masih dikelan-kelan kayak gitu Ini kan masih jam sepuluh ya? Jam sepuluh Ya masih jam sepuluh Nanti Eh ini kan Saat ini Ngkut Kita kan aturnya besok ini berarti Berarti Saat kita abut besok Yang hari kemarin Aman atau berarti gak enak sih nganuh ya? Aman-aman Nah Ini jam sepuluh Katanya Teman saya itu jam sepuluh Ada Itu yang jam sepuluh Ini nanti Berapa? Saya hanya ingin membuktikan saja Saya akan Tetap disini Menunggu sampai Nomor cukur Itu caranya gimana Ini Melihatnya Jadi Situs ya Situs? Iya Mas Cuka bisa kan? Bisa Bisa Ya udah Nanti kita hanya untuk mengecek saja Memastikan Berapa nomor? Delapan Empat Enam satu manusia Berapa? Empat Enam satu Tanya Enam satu Ya udah Kita nanti tunggu Sampai jam sebelas Dan kita survei Kalau yang benar adanya Kalau kamu ingin terhindar dari hukuman saya Kamu berteman Berteman dengan saya Kelebihanmu itu dipergunakan untuk Suatu hal yang lebih baik Misalnya Jika suatu saat nanti kita Menemui sebuah masalah Ini kita mau kelasaran Kita tanya kepada Ini bukan mempercayai ya Karena memang kehendak itu Tidak ada yang tahu Paling tidak membuat Sebuah Gambaran Gambaran Gitu Saya juga gak Percaya 100% Tapi ini hanya bergambaran Misalnya nanti kita mau perang Sebelum perang kita tanya dia dulu Nanti apa yang akan terjadi Di dalam perangan itu Ya betul Nanti kalau menjadi sebuah keburukan Atau Nasib buruk yang akan Menimpa kita Kita bisa hindari dulu Seperti saya pernah melihat manusia ini Dimana Ini teman saya tuh Apakah kau pernah mendatangiku manusia ini Mas suka pernah Minta nomor nama dia Enggak mungkin lah Enggak lah Enggak Enggak Kita gak kenal Kita gak kenal Beneran Kita gak kenal Sementara waktu kita gak kenal Beneran kita gak kenal Ya sudah Gini saja Kamu stop Melakukan hal-hal Seperti ini Kamu Jangan memberikan lagi Orang-orang yang meminta nomor Kepada kamu Tapi ilmumu itu bisa dipergunakan Ke suatu hal yang lebih baik lagi Gimana setuju? Baik manusia Terima kasih banyak Kau Tidak menghukum Manusia Terima kasih banyak Tidak Salaman dulu Kita diri Jangan pernah memberi Manusia yang minta nomor Baik manusia Saya akan kembali Ya Saya akan tetap disini Untuk menunggu Jam 11 Bisa Mas juga pernah minta nomor kogil ya Gisya Enggak mas Enggak kenal Beneran Itu tadi Enggak Enggak Mungkin kita tunggu Sampai Jam 11 Kita pastikan Kalau memang benar Ini nanti kita bisa Buat Jadikan teman Untuk Kelebihannya itu Bisa kita Pergunakan dengan Kehal yang Lebih baik lagi Daripada memberi Nomor-nomor kogil Seperti itu Sudah Kita rokok-rokan dulu Nyantai dulu Saya tidak Tidak sedapatkan Tidak sedapatkan Sosok yang tadi itu Tiba-tiba ketakutan Ampuni saya Ampuni saya Jangan hukum saya Kok iso Kita kan juga bingung Orang Ketemu baru sekali itu Terus Saya tahu Kalau akan menghukum saya Karena sebuah kesalahan Kesalahan apa? Itu tuh Makhluk yang Biasa memberi Nomor kogil Kepada orang yang Sedang Nyanggar Nah kebetulan Makhluk itu Mempunyai Kemampuan Seperti Tahu Apa yang akan Terjadi Satu hari Yang akan datang Tuh Kayak indera ke-6 Terus Ya akhirnya Ya untuk bener Dan tidak Kita gak tahu Ini kita dikasih nomor Weh Jangan-jangan masang Bantau 61 mas Kalau mau masang Ini kan jam 10 Aku teko Aku sehingga jam 11 Matuni piro 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 mah 8461 8461 8461 8461 8461 8461 8461 Jam 11 Itu ujungnya Sini ke HP HP itu tak tinggal Aku ya Aura tau nebak Aku gak tahu Tapi mah Sosoknya tadi Gak tahu Sosoknya itu Ngomong Kayak pertama tuh Gini loh Menatin juga Terus Ngomong sama saya Ntar ada Momen Nggak tin juga lagi Terus saya lagi menjelaskan Dia yang mantengin juga Terus saya tanya Kamu kenapa kok Ngeliat teman saya terus Saya sepertinya Pernah lihat Orang ini Gimana gitu Dia pernah minta nomor Kepada saya Wih Cok cok Jajak ke ayam Geprek Jangan satu Teguh Nanti tebus Teguh Kop Ayam Geprek Nah Nggak nyoboh Tengah Tengah Warungnya Tengah 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 tapi sekarang jam 11 biasanya meluruti apa ya hahaha 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 itu meluruti apa ya aduh ini apa dimatinya? apa dimatinya? ngirit-ngirit semua nih sampai jumpa